Assalamualaikum Wr Wb lagi masih bersama Pela Kita Dota Edi atau Pela Kita Hub kali ini kita berkunjung ke PPI Lon Rai di Kabupaten Bone jadi ini salah satu PPI yang direkomendasikan untuk dikunjungi merupakan salah satu muara pertemuan para nelayan atau berbagai beragam armada penangkapan ikan terutama yang beroperasi di sekitar Teluk Bone sampai di Sulawesi Tenggara sana jadi masuk disini saya melihat ada tiga bangunan yang sebenarnya ditujukan untuk sebagai tempat bongkar muat tapi yang di depan tadi di pintu gerbang itu sepertinya tidak lagi digunakan untuk bongkar muat tapi malah menjadi tempat peran nelayan memperbaiki jaring atau berkumpul, bersendagurau dan memanfaatkan ketika harus menunggu sebelum berlayar lalu ini di PPI pangkalan pendaratan ikan yang kedua yang sepertinya ini yang menjadi inti dari aktivitas jadi ini ada bongkar muat ikan tongkol juga ada tangkapan ikan tuna yang dihasilkan oleh nelayan dari Sulawesi Barat jadi mereka beroperasi di sekitar ke Pulau Kabayena dan mengatakan bahwa ikan tangkapan ini sudah di order dan sedang menunggu yang mengorder untuk dibayar begitu jadi bobot ikan tuna itu 139 kg dan dibawa oleh tadi ada yang namanya Pak Udin asal Majene oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kamarudin Asis dari Kira Kitar.id ini kunjungan saya yang ke-9 mengunjungi pangkalan pendaratan ikan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan jadi informasinya adalah bahwa untuk social ini ada 22 pangkalan pendaratan ikan yang sedang ya menjadi otoritasnya ya pemerintah Provinsi di Kitas Bapak dan seluruhnya yang saya ingin sampaikan bahwa PPI Lon Rai ini luar biasa ya tadi saya lihat ada 5 ekor tuna yellow pin tuna itu naik dibawa oleh pemancing dari Tanah Mandar yang bekerjasama dengan pengusaha dari sini jadi ada seratusan kilo lebih 139 kilo dan katanya itu sedang menunggu pembeli dan ya ini luar biasa Pak ya mengenai penggunaan Lon Rai sebagai salah satu pangkalan pendaratan ikan di Sulawesi Selatan yang saya ingin bilang juga di belakang ini adalah rehabilitasi Pak R.U.D rehabilitasi rehabilitasi pangkalan pendaratan ikan Lon Rai yang merupakan anggaran alokasi anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dan saya kira ini luar biasa Pak Kadis kalau nonton beritanya Pak Kadis jadi ini akan ada instalasi hipalnya untuk BPI jadi saya kira sudah hampir lampung ini warna biru atap kemudian landainya sudah luar biasa keren menandakan bahwa denyuk perikanan bone dalam hal ini di BPI Lon Rai sangat prospektif untuk ke depan dan diharapkan ada banyak perahu ada banyak kertas perikanan bisa datang dari sini salam dari Mon Rai Bone mau dibawa kemana ini dibawa ke Makassar kemana ini penumpian ada oh belum ada nah ini adalah proses bongkar muat ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan kursin yang beroperasi di sekitar Teluk Bone yang dijemput oleh kapal atau perahu yang disebut Pang S jadi Pang S ini mendampingi atau menghirini kapal-kapal kursin ini dan kemudian ikannya diambil di eskan dan dibawa ke BPI Lon Rai proses ini atau mekanisme ini sudah menjadi gembaran dari aktivitas perikanan di hampir semua BPI di Sulawesi Selatan sehingga keberadaan Pang S atau relasi dengan kapal penangkap ikan seperti kursin merupakan bagian dari kuning sosial ekonomi ada kemudahan memperoleh modal ada kemudahan untuk menjual dan sebagian biasanya juga tidak mendapat uang kes dari Pang S tapi nanti setelah Pang S menjual baru memperoleh uangnya begitu ini suasana di pangkalan pangkalan peneratan ikan yang sudah lama berdiri dan dijadikan tempat mengerjakan atau memperbaiki jaring bagi nelayan Lon Rai tadi juga kelihatan ada rumpon ya rumpon nah ini SPDN nya tempat mendistribusikan BBM jadi lahan BPI Lon Rai ini adalah milik Pemprov Selatan yang dikelola melalui UPTD BPI Lon Rai salam dari Lon Rai watampone bone baik selamat menikmati